Masyarakat diimbau untuk tetap datang ke tempat pemungutan suara guna mencoblos pada Rabu 9 Desember meski tidak memiliki formulir CN6 atau undangan memilih, dikarenakan formulir CN6 bukan syarat wajib bagi pemilih yang ingin memberikan hak suara. KPU Tanjung Jebong Timur memastikan pemilih tetap bisa mencoblos tanpa pembawa undangan pemilihan atau formulir CN6 ke tempat pemungutan suara atau TPS. Dalam hal ini formulir CN6 bukan syarat wajib untuk mencoblos. Pemilih cukup membawakan tanda penduduk elektronik untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada serta 2020. Ketua KPU Tanjung Jebong Timur Nurholis mengakui, banyak masyarakat beranggapan jika belum menerima formulir CN6 tidak bisa mencoblos. Padahal hal tersebut merupakan kekeliruan dan harus diperbaiki. Para pemilih diminta tidak pasrah jika belum menerima formulir CN6. Jika sudah masuk ke dalam DPT, pemilih diminta untuk bertanya kepada petugas KPPS atau PPS terkait formulir CN6. Untuk pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang. Mereka yang sudah terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan CN6 tetap dapat memilih dalam rentang waktu tersebut. Jika pada pelaksanaan tidak membawa pemberitahuan ya tentu bagi pemilih itu dapat menunjukkan KTP elektroniknya. Sarannya apa aja bang? Menunjukkan KTP dan tentu alamat KTP mesti berkesuaian dengan alamat TPS.